Pendekar Bego Jilid 13. Cincin berduri itu mengandung racun yang sangat keji andai kata benturan kekerasan sampai terjadi sehingga kulit tangannya terluka, maka racun itu segera akan merasuk ke dalam tubuh akibatnya dua jam kemudian si penderita akan tewas. Diam-diam Be Siau Soh tertawa geli melihat serangan itu segera akan saling membentur, dalam anggapannya kedua orang itu sedang menghantarkan kematiannya sendiri. Siapa tahu kejadiannya ternyata jauh di luar dugaan, ketika hendak melancarkan serangan tadi dua orang manusia berbaju putih itu tanpa sengaja melihat sekejap ke arah perempuan berambut panjang yang telah mati secara. Mengerikan itu, tiba-tiba saja betul perasaan takut di hati kecil kedua orang itu. Maka sebelumnya benturan kekerasan terjadi, tiba-tiba mereka menarik kembali telapak tangannya, lalu melompat mundur ke belakang. Selama gunung nan hijau, air tetap mengalir, kita sampai jumpa lagi di kemudian hari serunya keras. B. Siausih masih ingin menghadiahkan dua batang senjata rahasia lagi kepada mereka, tapi berhubung kepergian kedua orang itu terlampau cepat, maka niat tersebut terpaksa diurungkan. Menanti ia berpaling kembali, tampak olehnya Ong Nitsin masih berdiri bodoh di tempat semula, buru-buru ia berseru. Hei, mari kita lanjutkan perjalanan. Ong Nitsin belum juga beranjak, malah sambil menuding ke arah perempuan berambut panjang itu katanya. Kau, kau yang membunuh dirinya? B. Siausih menghampiri perempuan berambut panjang itu dan mencabut keluar sebatang duri tajam yang panjang dari tubuhnya, kemudian sahutnya. Coba kau lihat, ia sudah terkena senjata rahasia beracunku, memangnya kau anggap ia bisa hidup lebih jauh. Ong Nitsin menghela nafas panjang. A. 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 I, aku berani terka, siapa namanya pun belum kau ketahui, katanya. Tentu saja tidak tahu, ada apa Ong Nitsin menghela nafas kembali. A. 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 I, namanya saja belum tahu, tapi kau elah membunuhnya, apakah kau tidak merasa bahwa perbuatanmu itu terlampau, terlampau. Ketika B. Siausih tiba di sana tadi, Ong Nitsin sedang dipermalukan perempuan berambut panjang itu sehingga untuk mendongakan kepalanya pun tak mampu. Jadi kalau sampai B. Siausih membunuh orang, sesungguhnya hal ini demi keselamatan Ong Nitsin, tapi kenyataan sekarang pemuda tersebut malah mencela perbuatannya, sungguh hal ini suatu kejadian yang belum pernah dialaminya. Mendengkol bercampur geli B. Siausih menghadapi kejadian tersebut, katanya. Terlampau apa aku terlampau kecil? Huhuh, lucu benar ucapanmu itu kata B. Siausih sambil berkerut kening, coba kalau aku datang terlambat, niscayakah sudah dihajar mampus oleh perempuan itu, masa aku yang menolongmu malah kau tuduh sebagai orang kejam, lucu betul kamu ini. Aku, aku sudah terbiasa tapi kau telah membunuhnya, soal ini. Pada dasarnya Ong Nitsin memang tak pandai berbicara, apa yang ia pikirkan sekarang adalah perbuatan dari B. Siausih itu tidak benar, soal bagaimana caranya untuk membeber ketidakbenarannya itu, ia merasa kesulitan maka dengan wajah merah ia dibuat gelagapan malah. Sebenarnya B. Siausih sedang melotot ke arah pemuda itu dengan pandangan gusar, tapi melihat sikap seng pemuda yang gelagapan dan makin bicara makin ngawur, lama-kelamaan jadi geli juga hingga tanpa sadar gadis itu tertawa cekikikan. Melihat gadis itu tertawa, Ong Nitsin pun segera ikut tertawa cengar-cengir seperti kuda. Sambil tertawa cekikikan, B. Siausih menuding ke arah pemuda itu sambil berseru. Tak ku sangka kalau dunia ini masih terdapat manusia tolol seperti kau. Selesai mengucapkan kata-kata tersebut, kembali gadis itu tertawa berderai-derai. Tapi sesaat kemudian, ia termenung sebentar sambil menghela nafas katanya kembali. Tidak, aku pikir perkataanmu keliru besar, seharusnya aku mesti berkata bahwa tak ku sangka kalau di dunia ini terdapat manusia sebaik kau. Hoore, kau bilang aku, aku adalah orang baik saking gembiranya mendengar ucapan tersebut, Ong Nitsin segera bersorak sambil menunjuk ke hidung sendiri hingga gepeng. Seingat Ong Nitsin belum pernah ada orang yang menyebutnya sebagai orang baik selama ini, apa yang didengar olehnya hanya kata-kata makian yang mengatakan dirinya tolol. Sekalipun ada orang yang mengatakan demikian juga, tapi ucapan itu jauh bila dibandingkan kata-kata pujian yang diucapkan oleh B. Siausih, maka tak heran kalau ia merasa kegirangan setengah mati. Sambil manggut-manggut kembali B. Siausih berkata, Betul, kau memang orang baik. Kau sendiri pun orang baik, Yeaa, baik sekali sambung Ong Nitsin pula. Tanpa terasa B. Siausih menggunggam tangan Ong Nitsin erat-erat, katanya. Perkataanmu itu tidak benar, kau adalah orang baik, sedang aku, Aai. Aku hanya seorang manusia yang kejam di balik senyuman tersembunyi pisau, hatiku busuk sekali. Setelah menghela nafas panjang, ia berkata lebih jauh, Yeaa, aku adalah seorang perempuan jahat yang kejahatannya sukar diukur lagi dengan kata-kata. Semenjak tangannya digenggam oleh B. Siausih, si anak muda itu sudah merasakan sukmanya secara melayang meninggalkan raganya, untuk sesaat dia tidak memperhatikan dengan jelas apa yang diucapkan gadis itu, dia hanya tahu menyahut belakang. Yeaa, memang betul, memang betul. Tapi setelah dipikir kemudian ia merasa jawabannya salah diberikan, maka sambil berteriak aneh kembali serunya. Tidak, tidak benar siapa yang berani mengatakan kau jahat, aku akan beradu jiwa dengannya. Terkekeh B. Siausih setelah mendengar ucapan itu, tapi suara tertawanya begitu sedih dan kosong. Gadis itu tahu bahwa wataknya tidak jauh berbeda dengan tabiat ibunya, tak nanti ada manusia di dunia ini yang akan menganggapnya sebagai orang baik. Tapi sekarang justru muncul seorang manusia macam Mongnitsin yang mengatakan dirinya sebagai orang baik, bahkan bersedia adu jiwa kepada orang yang menuduhnya sebagai orang jahat. Bagaimanapun juga ucapan tersebut segera menimbulkan suatu perasaan aneh dalam hatinya perasaan. Tersebut sukar dilukiskan dengan kata-kata ia hanya merasa bahwa pemuda yang jelek lagi bodoh ini seakan-akan merupakan orang paling memahami akan perasaan hatinya. Ak-a-ah. Hal ini mana mungkin bisa terjadi demikian B. Siausih berpikir. Dia bukannya seorang gadis tanpa angan-angan tentu saja dalam hati kecilnya terdapat pula suatu gambaran terhadap pemuda idaman hatinya sudah barang tentu pemuda itu mana tampan, mana jagoan, punya nama dan kedudukan pula dalam dunia persilatan. Tapi kenyataannya sekarang pemduah yang berada di depan matanya sekarang sudah jelek, tak berilmu, tolonya bukan kepalang. Mungkinkah pemuda semacam ini bisa menempati hatinya? Dengan termangu-mangu B. Siausih mengawasi wajah Hong Nitsin tanpa berkedip sepatah kata pun ia tak berbicara. Melihat sikap nona, cepat-cepat Hong Nitsin menambahkan lagi. Sungguh aku akan beradu jiwa dengannya? Pelan-pelan B. Siausih memutar badannya, kemudian bertanya. Berhargakah bagimu untuk beradu jiwa demi seorang perempuan seperti aku? Tentu saja, siapa bilang kau jelek? B. Siausih kembali termenung beberapa saat lamanya, setelah itu baru katanya lagi. Sudahlah, kita jangan membicarakan soal memacam itu lagi, mari kita lanjutkan perjalanan, masih banyak perjalanan yang mesti kita selesaikan. Ia menarik lebengan pemuda itu dan diajaknya lari kembali ke depan. Karena perasaannya gundah dan kacau tak karuan, hingga keesokan harinya B. Siausih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Menanti Seng Suryas sudah mulai terbit dan memancarkan sinarnya menerangi seluruh jagad, B. Siausih menyaksikan sebuah hutan bunga boyeh, yang amat lebat membentang di hadapan mereka. Selama beberapa hari belakarangan ini, tempat-tempat yang mereka lalui kebanyakan adalah pegunungan sepi yang masih liar dan tak bermanusia. Maka itu B. Siausih menjadi sangat keheranan setelah menjumpai hutan bunga boyeh. Serta merta gadis itu berhenti berlari, sebelum ia sempat mengucapkan sesuatu, Ong Nitsin yang berada di sampingnya telah berseru dengan suara keras. Aduh mak, sedapnya. S. S. T. Jangan berisik tegur B. Siausih dengan mata melotot, kenapa kau berteriak-teriak seperti orang gila? Ong Nitsin menjadi melongo dan mengeritkan matanya berulang kali, ia tak tahu di bagian manakah dirinya telah menyalahi B. Siausih. Sekalipun tidak habis mengerti, dia pun tidak berani membantah ataupun mengucapkan sepatah kata pun, sebab itulah dengan mulut membungkam dia hanya mengeritkan matanya berulang kali. Menyaksikan keadaannya itu, B. Siausih menjadi tak tega katanya. Kau betul-betul tolol, coba bayangkan sepanjang jalan ketia sampai ke sini, pernahkah kau bertemu dengan manusia? Sekarang tiba-tiba saja kita jumpai sebuah hutan yang begini luasnya. Apakah hal ini tidak mencurigakan? Jika kau sampai berkauk-kauk macam orang gila, bukankah tindakanmu itu sama artinya dengan memperlihatkan jejak sendiri di hadapan orang? Tapi Ong Nitsin masih tidak puas sekalipun tak berani membantah, toh ia mengerutu juga. Kita kan sedang melakukan perjalanan kita sendiri, asal tidak pernah melakukan pekerjaan yang merugikan orang, kenapa pula musti takut untuk bertemu dengan orang lain? B. Siausih tahu bahwa Ong Nitsin adalah seorang bodoh, sekalipun diberi keterangan yang paling gampang pun dia tak akan tahu, maka daripada ribut lebih jauh, dia pun tidak menggubris pemuda itu lagi. Hanya kemudian katanya pula. Pokoknya, kau mesti mendengarkan perkataan-perkataanku lebih berhati-hatikan ada baiknya. Kali ini Ong Nitsin tidak membantah lagi, dia malah tertawa lebar. Semakin mendekati hutan bunga Bwe itu mereka mengendus bau harum yang makin tebal, tampaklah dahan pohon itu berliuk penuh keindahan sekilas pandangan ada yang berbentuk seperti seekor naga. Sejak menjumpai hutan Bwe tadi, B. Siausih telah tahu bahwa itu sangat mencurigakan sesungguhnya ia lebih suka jalan memutar daripada mencari gara-gara. Tapi setelah men mendekati hutan itu, tiba-tiba saja ia merasa makin tertarik dengan hutan Bwe itu, terutama sekali dahan-dahan pohonnya yang berliuk-liuk serta bau harum yang semerbak. Menanti B. Siausih teringat kembali niatnya semula yang hendak menghindari hutan tersebut, ia beserta Ong Nitsin telah berada di tengah hutan tersebut. Diam-diam gadis itu pun berpikir. Heran, kenapa tidak kujumpai sesuatu yang aneh di sini? Jangankan manusia setan pun tak nampak? Jangan-jangan dugaanku semula keliru besar? Karena berpendapat demikian, kewaspadaannya menjadi mengendor, pelan-pelan ia meneruskan perjalanannya menembusi hutan itu dan menikmati pemandangan indah di sekitar sana. Pemandangan alam yang indah serta bau harum semerbak yang tersiar di sekeliling tempat itu membuat B. Siausih kembali terbuai dalam lamunan. Betapa syah dunia bila seorang pemuda tampan yang romantis tiba-tiba mendampingiku berjalan-jalan di tempat ini. Tapi ketika ia berpaling dan menemukan Ong Nitsin yang jelek dan ketolol-tololan itu pelan-pelan B. Siausih menghela nafas panjang. Sayang seorang pemuda macam babi mendampingiku kini demikian ia berpikir lebih jauh, memang beginilah dunia, seringkali yang diinginkan umatnya tak dapat terpenuhi dengan sempurna. Waktu itu Ong Nitsin sedang mengamati wajah B. Siausih dengan termangu-mangu, tentu saja ia tak tahu apa yang sedang dipikirkan gadis terseberut. Semua orang bilang bunga adalah benda yang paling indah di dunia ini. Pemuda itu melamun tapi bila dibandingkan manusia, apalagi gadis cantik di sisiku sekarang, oha, apalah artinya sekuntum bunga? Tiba-tiba suatu helaan nafas panjang dari B. Siausih menyadarkan kembali pemuda itu dari lamunan Ong Nitsin menjadi gelagapan dan tersadar kembali dari buayan lamunan yang serba indah. Kiranya mereka telah tiba di tengah hutan bunga Boya E, di sana muncul sebuah tanah lapang yang beberapa kaki luasnya. Perkumpulan tanah lapang itu beralaskan batu hijau yang berbentuk segi delapan di atas lantai terdapat delapan buah bangku batu. Sebagai seorang yang cerdas dan berpengalaman luas, B. Siausih segera mengetahui kalau ke delapan buah bangku itu diatur dalam posisi pet kuah. Di situ tak ada seorang manusia pun, hal ini sudah jelas betul dan tak berakal salah. B. Siausih segera berhenti, kemudian sambil menarik tangan Ong Nitsin, ia berkata dengan lembut, Kami berdua ada urusan hendak menuju ke Pek Tiansan tanpa sengaja kami melewati tempat ini karena kagum oleh keindahan bunga Boya E, kami sudah memasuki hutan ini. Tapi kami tak ingin mengganggu ketenangan saudara, maka atas kelancangan kami ini mohon sudilah dimaafkan. B. Siausih tidak ingin mencari urusan, maka sebelum terjadi sesuatu, ia mengucapkan kata-kata tersebut lebih dulu, dalam anggapannya walaupun penghuni hutan itu adalah seorang jago persilatan yang aneh, tentu ia tak akan marah oleh kehadirannya yang tanpa sengaja. Begitulah, selesai berseru B. Siausih segera menarik Ong Nitsin untuk berlalu dari situ, sekejap kemudian mereka sudah berada di luar hutan tersebut. Setibanya di luar hutan B. Siausih baru memperlambat langkahnya sambil menghembus ketan napas lega. Ong Nitsin tarik napas panjang, lalu katanya, Eh, 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 apa-apaan kau ini? Bayangan setampun tidak kita jumpai, masa kita musti lari terbirit-birit dari sini? B. Siausih berpaling dan melotot sekejap ke arahnya, ia hendak menegur pemuda itu agar jangan bicara sembarangan, tapi ketika berpaling, dijumpainya pemuda itu sedang menyengir dengan wajah yang aneh sekali. O-O-D-O-O-O. Menyaksikan keadaan tersebut, dengan keheranan B. Siausih segera menegur. Eh, eh, ha, kenapa kau? Nona B, kenapa, kenapa kau memukulku Rengek Ong Nitsin? B. Siausih menjadi amat terperanjat, hampir saja ia melompat ke udara saking kagetnya. Buru-buru ia berkelebat ke samping sejauh 5-6 depa dan memeriksa keadaan di sekeliling tempat itu. Ternyata hanya Ong Nitsin seorang yang sedang berdiri termangu di situ, di sekelilingnya tak nampak manusia kedua. Tentu saja B. Siausih tahu kalau ia tak pernah memukul Ong Nitsin, maka jika pemuda itu mengatakan pernah dihajar orang itu berarti orang tersebut pastilah penghuni dalam hutan itu. Tahu kalau si anak muda tersebut telah menyinggung perasaan orang, buru-buru B. Siausih berkata lagi dengan suara dalam. Kau tahu kalau sudah menyinggung perasaan orang? Jangan sembelarangan bicara lagi mari kita cepat pergi. Ong Nitsin masih juga tak tahu apa gerangan yang telah terjadi, sambil tertawa bodoh katanya. Tapi, kau, kau tidak akan memukul aku lagi bukan? Padahal, siapa tahu kalau dalam hutan ini memang betul-betul ada setannya yang bertangan lanjang? B. Siausih makin gelisah, ia hendak mencegah pemuda itu sembarangan bicara, tapi tidak keburu, maka gadis itu pun berpikir. Biar saja ia berkauk-kauk, akan kulihat sampai di situ, diam-diam ia telah menggenggam dua batang jarum kebuang untuk bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tak diinginkan. Pada saat itulah, tiba-tiba dari balik sebuah batu besar di belakang Ong Nitsin, menyambar datang segumpal benda berwarna hitam. Benda itu menyambar tiba dengan membawa deruan angin yang sangat keras, sehingga Ong Nitsin mendengar pula suara itu dan berpaling. Masih mendingan andai kata ia tak berpaling, begitu ia memutar kepalanya ke belakang, belum lagi melihat jelas. Benda apakah gumpalan hitam itu, tahu-tahu. Plak benda itu sudah menempel di atas wajahnya. Seketika itu juga Ong Nitsin merasakan pandangan matanya jadi gelap, mulutnya terasa getir dan lubang hidungnya tersumbat sehingga tak mampu bernapas lagi. Dengan gelagapan pemuda itu mencakar wajah sendiri, dengan panik, sehingga keadaannya mengenaskan sekali. Sementara itu, B. Siawsoh sudah melayang naik ke atas batu besar itu, dari situ ia saksikan sesosok bayangan hitam sedang meluncur keluar dengan kecepatan luar biasa. Dengan suara keras B. Siawsoh segera membentak, Sobat, tunggu sebentar. Seraya membentak tangannya diayun ke depan siap melepaskan jarum kebuangnya tetapi pikiran lain segera melintas dalam benaknya. Siapakah dia pun tidak ku ketahui, mana boleh ku gunakan jarum kebuang ini untuk melukainya, kalau bukan orang tersohor masih mendingan, kalau sampai berakibat fatal bukankah aku jadi braber? Maka jarum kebuangnya segera digenggam kembali, sementara ujung kakinya menyepak ke depan. Sereet, sereet, sereet ia menimpuk tiga biji batu dengan tendangannya. Gerak tubuh bayangan manusia itu sungguh cepat sekali, tapi timpukan ketiga biji batu itu pun tak kalah cepatnya dalam waktu singkat benda tersebut tahu-tahu sudah tiba di belakang tubuhnya. Mendadak bayangan manusia itu berjumpalitan sekali kemudian dengan suatu gerakan yang indah ia telah menyambar ketiga biji batu tadi, tapi dengan demikian ia pun berhenti berlari. Dengan cepat B. Siawsoh menyusul, sebenarnya ia hendak menegur, tapi setelah melihat bayangan wajah orang itu, ia menjadi tertegun dan berdiri melongong. Ternyata dia adalah seorang pemuda tampan yang berusia 7-18 tahunan, sedemikian tampannya pemuda itu sehingga B. Siawsoh yang memandang sekejap ke arahnya pun seketika merasakan mukanya jadi merah padam jantungnya berdebar keras sekali. Seingatnya, ia pernah merasakan juga perasaan seaneh ini yaitu ketika ia berusia 5-16 tahun, tapi semenjak ia kawin dengan Hek Popo Chu, perasaan tersebut seakan-akan terpendam kembali dalam hatinya. Betul ia pernah melakukan perjalan bersama Ong It Sin, tapi perasaan aneh tersebut belum pernah ia rasakan kembali, anehnya tiba-tiba saja perasaan tersebut telah muncul kembali setelah bertemu dengan pemuda itu. Dengan termangu ia awasi wajah seng pemuda yang tampan tanpa berkedip, pemuda itu pun sedang memandang ke arahnya dengan biji matanya yang tajam untuk sesaat kedua orang itu hanya saling berpandangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Suasana tersebut baru dipecahkan ketika Ong It Sin mulai berteriak-teriak sambil membersihkan wajahnya dari benda yang menutupi mukanya itu, kiranya benda itu adalah tanah lumpur yang lihat. Oleh usapan-usapan Ong It Sin yang tak rata itu, wajah anak muda itu kelihatan bertambah jelek hingga menggelikan sekali. B. Siaussoh yang menjumpai keadaan itu menjadi tak tahan. Pertama-tama dia yang tertawa tergelak lebih dulu. Menyusul kemudian pemuda tampan itu pun ikut tertawa. Walaupun tertawa tergelak, sinar mata pemuda itu masih saja menatap wajah B. Siaussoh, bila dicarikan perbandingannya, maka ia lebih lama memandang ke arah gadis itu daripada memandang Ong It Sin. Tak usah berpalingpun B. Siaussoh merasakan juga akan hal itu, tanpa terasa jantungnya berdetak keras. Tiba-tiba ia merasa dirinya begitu malu-malu kucing di hadapan pemuda tampan itu. Betul usianya sekarang baru 20 tahun, tapi sudah lama ia bukan seorang gadis lagi, menurut keadaan pada umumnya, ia tidak semestinya merasa malu di hadapan seorang asing. Tapi sekarang, ia sedemikian malunya di hadapan pemuda itu, sehingga walaupun ia berusaha menggunakan gelak tertawanya untuk menutupi rasa malu itu pun tidak berhasil mengatasinya. Dengan mata melotot, Ong It Sin segera membentak keras. Hei, apa yang kalian tertawakan? Siapa yang melemparkan lumpur itu ke atas wajahku? Pemuda tampan itu segera berhenti tertawa, lalu dengan santai jawabnya. Sobat, menurut pendapatmu siapa yang telah melemparkan lumpur itu ke atas wajahmu? Kalau begitu 80% pasti kau seru Ong It Sin dengan mati melotot. Pemuda tampan itu tertawa. Tak perlu 80% lagi, 100% adalah diriku katanya. Dengan pengakuan yang terus terang dari pemuda tampan itu, Ong It Sin tak bisa berkata lagi, ia cuma berdiri termangu-mangu. Akhirnya ia berkata juga, Kenapa, kenapa kau melempari mukaku dengan lumpur? Itu mesti bertanya pada dirimu sendiri, sudah terang kau tahu kalau aku berada dalam hutan BWE, kenapa kau bilang setan yang menghuni hutan ini? Bukankah itu berarti kau sedang memakiku? Kenapa aku tak boleh melempari mukamu dengan lumpur? Pada dasarnya Ong It Sin memang seorang yang jujur, setelah mendengar perkataan itu, lalu dibayangkan kembali dan dirasakan kesalahan memang berada di pihaknya, maka dia pun tak bisa bicara apa-apa lagi. Sambil tertawa menyengir dan garuk-garuk kepalanya, dia pun berkata, Kalau begitu, anggap saja aku yang bersalah, harap kau jangan marah. Saudara, Ong To Aku adalah seorang yang jujur buru-buru B. Siaw Soh berharap kau jangan menyalahkan dirinya. Betapa gembiranya Ong It Sin ketika mendengar B. Siaw Soh membantunya bicara. Tapi ketika ia mendengarkan kepalanya, dan menjumpai B. Siaw Soh sedang saling berpandangan dengan pemuda tampan itu, apalagi sikap B. Siaw Soh yang senyum tak. Senyum itu menambah aneh, timbulah perasaan tak sedap dalam hati kecil pemuda itu. Ong It Sin merasa amat cemburu, belum pernah gadis itu bersikap demikian dihadapannya, tapi sekarang gadis tersebut menunjukkan sikap demikian kepada seorang pemuda lain, hal mana betul-betul menimbulkan keresahan dan perasaan yang gundah dalam hatinya. Maka untuk sesaat lamanya ia cuma berdiri saja dengan wajah tertegun. Untuk sesaat ketiga orang itu cuma berdiri termangu belaka, meskipun berbeda perasaan namun tak seorang pun yang berbicara. Entah sudah beberapa waktu lamanya, akhirnya pemuda tampan itu berkata lagi, Sebetulnya aku tak akan lepaskan dirinya dengan begitu saja, apalagi setelah mengucapkan kata-kata yang tak senonoh, tapi kalau toh dia memang kawan seperjalananmu, memandang pada wajah nona, kuanggap selesai persoalan tersebut sampai di sini saja. Betul usia pemuda tampan itu masih muda, ternyata perkataannya membawa suatu kewibawaan yang besar, membuat siapapun merasa bahwa pemuda ini benar-benar sudah mencapai kedewasaan. Merah padam selembar wajah besiausoh ia sendiri pun tak tahu kenapa bisa demikian segera ujarnya. Kau keliru besar, dia, sobat itu bukan teman perjalananku. Mendengar ucapan tersebut, Ong Itsin menjadi melongo dengan matah, terbelalak lebar untuk sesaat ia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Tadinya aku juga lagi berpikir, masa nona secantik kau bisa melakukan perjalanan bersama seorang manusia macam siluman babi begitu, lantas siapakah dia? Sampai detik itu, Ong Itsin pun baru bisa melontarkan pula kata-katanya. Lantas kau, kau anggap aku sebagai apamu? Pelan-pelan besiausoh memutar badannya, katanya, bukankah kau pernah berkata, sekalipun menjadi budak? Atau pelayanku juga rela? Walaupun bodoh, Ong Itsin adalah seorang pemuda jujur, tapi dalam keadaan seperti ini ia tak dapat membendung kobaran hawa amarah dalam hatinya, kalau bisa dia ingin melampiaskan semua rasa gusar dan mendongkolnya keluar. Tapi suara besiausoh begitu lembut dan merdu merayu, walaupun Ong Itsin pingin marah, terasa marahnya tak bisa keluar, maka kembali ia menjadi termangu untuk sesaat lamanya. Beberapa waktu kemudian ia baru menyahut, YAA, memang benar. Nah, itulah dia, sekarang apa lagi yang ingin kau tanyakan? Tapi, besiausoh sama sekali tidak menggubris perkataannya lagi, sambil putar badan kembali ia mengawasi wajah pemuda tampan itu tanpa berkedip. Nona, bolahkah aku tahu siapa namamu? Pemuda itu bertanya. Aku si B, bernama siyausoh. Oh oh oh, kiranya Nona B, aku si sangkaan bernama bucing. Mendengar nama itu, B siyausoh tertegun lalu sepasang alis matanya berkenyit. Wajahnya tampan, sikapnya simpati. Kenapa namanya tak berperasaan sayang, sayang sekali, demikian ia berpikir. Pemuda tampan itu memang cerdik, sekalipun besiausoh mengemukakan perasaan itu namun dari kerut tandainya ia sudah tahu apa yang sedang dipikirkan gadis tersebut. Dengan perasaan apa boleh buat, katanya kemudian sambil tertawa. Yee, aa, bagaimana lagi? Meski namaku kurang sedap, jelek-jelek adalah pemberian orang tua, apalagi yang mesti dilakukan. B siyausoh tertawa cekikikan. Soal nama sih bukan soal penting katanya, cuma, kalau mendengar namamu itu, aku jadi merasa. Berbicara sampai di situ tiba-tiba ia berhenti, wajahnya berubah menjadi merah padam karena jengah. Sebenarnya ia hendak berkata begini, kalau mendengar namamu itu, aku jadi merasa takut untuk bergaul denganmu, sebab aku jadi membayangkankah sebagai orang yang tidak berperasaan. Tapi ingatan lain dengan cepat melintas dalam benaknya, cepat ia berpikir. Dengannya aku baru berjumpa sekali ini, masa begitu buka suara lantas menyinggung soal berperasaan atau tidak, kan malu. Karena itulah tanpa terasa pipinya menjadi merah padam. Sangkoan Bu Chiang tertawa ewa, lalu katanya, Justru yang bernama tak berperasaan, Bu Chiang, dia hal yang paling berperasaan, mungkin ayahku memang bermaksud demikian ketika memberi nama kepadaku dulu, haaah, 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 kau takut aku tak berperasaan kaku dan dingin macam patung? Ditatap begini rupa oleh pemuda tampan itu, besiausoh menjadi tersipu-sipu, perasaannya semakin kalut. Dia masih begitu muda, kenapa Begiu berani bermain gila di depan gadis yang masih asing baginya demikian berpikir. Meskipun demikian sebaliknya, ia justru berharap kalau pihak lawan bisa bersikap lebih berani lagi kepadanya. Semakin bernyali pemuda itu, ia merasa makin terangsang. Ong It-Sin selama ini hanya berdiri di belakang besiausoh dengan wajah murung, jangankan untuk berkutik, kesempatan untuk berbicara pun tak ada. Tiba-tiba ia berseru. Kita harus berangkat, apalagi yang mesti kita tunggu? Besiausoh hanya mengiakan senaknya ia sama sekali tidak memperhatikan ucapan tersebut dengan serius. Sangkoan bucing yang ada di sisinya lantas berkata, Nona B, tadika sudah menembusi hutan ini, bila tidakkah sambangi ayahku, dia pasti tak akan senang hati. Besiausoh memang berpengetahuan luas tapi sudah sekian lama ia putar otak, tidak juga diketahui siapa orang itu Sangkoan bucing, maka ketika mendengar perkataan dari pemuda itu, satu ingatan lantas melintas dalam benaknya. A.H. Apakah ayahmu adalah B.W.E.H.O.U. Kiamhek, jago pedang bunga B.W.E., Sangkoan tin yang malang melintang di wilayah siakan tanpa tandingan itu? Betul, betul, memang dia orang tua, sudah lama beliau menetap di sini, apakah Nona B masih teringat dengannya? Besiausoh memang pernah mendengar orang membicarakan tentang pendekar Raneh ini, sesungguhnya pendekar itu berjiwa besar, tapi sejak istrinya berubah hati, tiba-tiba saja ia mengundurkan diri dari dunia persilatan dan tidak diketahui lagi jejaknya. Dengan waktu Songkantin, pukulan batin tersebut dengan cepat mengakibatkan perangainya berubah 180 derajat, bukan cuma aneh saja sifatnya, bahkan sama sekali tidak berperasaan. Sungguh tak disangka ia bisa memiliki seorang putra semacam ini. Berpikir sampai di situ, Besiausoh segera berkata, nama besar Songkantai Hiap dikenal oleh setiap manusia, betul ketika ia mengundurkan diri dulu aku masih seorang bocah, tapi nama besarnya sudah lama ku dengar. Kalau begitu, ayahku pasti akan senang berjumpa denganmu. Yee, watak ayahku memang aneh, kalau dibilang ia suka bertemu dengan orang, sebetulnya tak pantas ia hidup menyepi di sini, kalau dibilang ia tak suka bertemu dengan orang dia pun tidak memperkenankan. Setiap orang yang melewati hutan ini tidak menjumpainya bahkan setelah bertemu dia tentu akan bertanya terus. Tiada hentinya, Coba kau pikirkan, aneh tidak wataknya itu? Yee, kalau orang sudah berwata aneh, mau apalagi kita sahut Besiausoh sambil tertawa. Demikianlah, sambil bersendagurau mereka berdua masuk kembali ke dalam hutan Wee. Kurang lebih setengah jam berselang mereka baru berkenalan, tetapi sekarang keakraban mereka sedemikian eratnya sehingga kehadiran Ong Nitsin di samping mereka pun sudah tidak dirasakan lagi. Ketika Ong Nitsin menjumpai kedua orang itu memasuki hutan Wee, meskipun ia merasa tak senang, terpaksa mengikut juga di belakangnya. Beberapa kali dian ingin berteriak mengajak Besiausoh pergi, tapi ia pun tak berani memotong pembicaraan si Nona yang tampaknya sedang terlibat dalam pembicaraan yang serius dengan Sang Kuan Bucing, karenanya dengan perasaan Mas Gul dia hanya membungkam belaka. Setelah memasuki hutan Wee, Sang Kuan Bucing mengajak mereka berputar ke kiri berbelok ke kanan putar ke sana kemari tiada hentinya. Entah sudah berapa lama mereka berjalan, seakan-akan hutan Wee itu tiada ujung pangkalnya lagi akhirnya sampailah mereka di suatu tempat yang penuh tumbuh pohon Wee tua. Pada salah satu pangkal pohon tersebut, duduklah seorang manusia berbaju hitam. Ketika menjumpai orang berbaju hitam itu, baik Besiausoh maupun Ong Nitsin merasa amat terkejut sekali. Tampaklah manusia berbaju hitam itu memiliki kulit badan yang kurus kering bagaikan kulit pembungkus tulang, mukanya sedemikian kurusnya hingga sama sekali tak berdaging lagi, coba kalau matanya tidak bersinar tajam mereka pasti akan menganggapnya sebagai sesosok mayat yang sudah banyak tahun mengering di situ. Ketika tiba di hadapan manusia berbaju hitam itu, Sangkoan Bucing segera berhenti seraya berkata, Ayah, Ananda telah mengajak kedua orang yang melewati hutan Wee ini untuk menjumpai kau orang tua, apakah kau orang tua hendak berbicara sesuatu dengan mereka? Sebelum Sangkoan Bucing menyelesaikan kata-katanya, dengan penuh rasa hormat Besiausoh telah menyembah sambil berkata, Bo Ampuee menjumpai Sangkoan Ciampuee. Sebaliknya Ong Nitsin hanya mengawasi manusia berbaju hitam itu dengan mata melotot besar, sepatah kata pun ia tidak berbicara. Sambil memberi hormat, diam-diam Besiausoh berpikir dengan keheranan. Konon orang bilang Bwee Hoa Kiamhek Sangkoantin adalah seorang lelaki tampan yang termasuhur di dunia, meski wataknya aneh tapi sikapnya lembut dan sangat romantis kenapa tampangnya macam sesosok mayat hidup. Beginikah tampang dari ayah Sangkoan Bucing? Wah, kalau begitu berita yang tersiar dalam dunia persilatan memang tak boleh dipercaya. Sementara masih melamun, Sangkoantin telah berkata, kalian hendak menuju ke barat? Begitu ia membuka suara maka kedengaranlah suara itu amat melengking seperti setan yang lagi menjerit sungguh tak sedap didengar. Besiausoh merasa terkejut Ong Nitsin yang berada di belakangnya lebih terkejut lagi. Sambil melotot lebih besar, ia berteriak keras. Hei kakek tua, kenapa suaramu begitu tak sedap didengar? Wah, wah, kalau suara yang macam begini sih bukan suara manusia lagi namanya, tapi lebih mirip dengan. Sebetulnya dia ingin mengatakan. Suaramu lebih mirip dengan setan kelaparan yang lagi menjerit. Tapi sebelum ucapan tersebut sempat diucapkan Besiausoh sudah keburu berpaling sambil melotot gemas ke arahnya, maka ia tak berani berbicara lagi. Sang koan bucing cukup mengetahui watak ayahnya, maka setelah mendengar perkataan dari Ong Nitsin itu, tanpa sadar peluh dingin ikut membasahi tubuhnya. Betul juga, sang koan tin segera tertawa terkekeh-kekeh dengan suara yang mengerikan, kemudian serunya. Kemarilah kau. Siapa namamu? Menggigil seluruh badan Ong Nitsin setelah mendengar suara tertawanya, sebab suara itu jauh lebih tak sedap didengar daripada suara pembicaraannya. Kalau mengikuti suara hatinya, dia sudah ingin kabur terbirit-birit dari situ. Tapi Besiausoh segera berkata, Hei sang koan tai hiap suruh kau ke situ kenapa kau masih berdiri saja di sana? Hayo cepat maju. Sebetulnya Ong Nitsin enggan berbuat demikian, tapi mau tak mau ia beranjak juga untuk menghampiri orang itu. Dengan sepasang matanya yang tajam sang koan tin mengamati seluruh tubuh Ong Nitsin dari atas sampai ke bawah, sedemikian tajamnya ia melihat membuat pemuda itu menjadi tak enak sendiri dan ingin berlalu dari tempat itu. Lama sekali sang koan tin mengawasi Ong Nitsin, kemudian ia memandang pula ke arah sang koan bucing. Pandangan tersebut kemudian beralih secara berulang-ulang hingga hampir setengah jam lamanya, cuma selama ini dia pun tidak berkata apa-apa. Lama-kelamaan sang koan bucing merasakan juga keandahan dari sikap ayahnya itu, cuma ia tak tahu kenapa ayahnya bersikap sedemikian anehnya hari ini. Lama-lama kemudian, sang koan tin baru menghela nafas panjang, kemudian kepada Ong Nitsin ia bertanya, Siapa namamu? Siapa orang tuamu? Siapa gurumu? Katakan semua kepadaku. Ong Nitsin memang tidak biasa berbohong maka satu persatu ia jawab dengan sejujurnya. Mendengar itu, sang koan tin segera bergumam seorang diri. Bugiok, pualam mustika. Eh, aku tidak bernama Bugiok, aku bernama Ong Nitsin. Buru-buru Ong Nitsin berteriak lagi. Sang koan tin mendelik kepadanya mendengar teriakan itu. Ong Nitsin segera tertawa bodoh, serunya. Kau sendiri yang salah memanggil namaku, masakah kau malah menyalahkan diriku? Di luar dugaan, sekulung senyuman segera menghiasi wajah sang koan tin, cuma sudah barang tentu senyuman itu tak sedap dilihat apalagi menghiasi wajahnya yang lebih mirip tengkorak itu, bukan bertambah menarik justru senyuman itu malah menggidikan hati. Dengan ketakutan Ong Nitsin mundur selangkah ke belakang. Sementara itu sang koan tin telah mendengarkan wajah B. Siaussoh kemudian katanya, Nona B, kau sangat cantik dan mirip sekali dengan seseorang, apakah kau adalah? B. Siaussoh bukan orang bodoh? Begitu mendengar pertanyaan itu, ia lantas mengerti kalau orang yang dimaksudkan adalah ibunya. Ia jadi khawatir kalau sang koan tin mengatakan secara terus terang bahwa dia adalah putrinya kebuang beracun Bejinio, sebab dia khawatir sang koan bucing akan memandang hina dirinya. Sebab itu buru-buru tukasnya. Aku memang mirip sekali dengan ibuku, cuma ia sudah meninggal banyak tahun. Oh, ternyata ia sudah meninggal banyak tahun, seru sang koan tin ia pun tidak bertanya lebih jauh. Ketika selesai mengucapkan kata-kata tersebut, dengan sedih ia menghela nafas panjang, jelas dia pun merupakan kenalan lama ibunya. Tanpa terasa B. Siaussoh membayangkan kembali ibunya yang merupakan perempuan cabul nomor wahid. Di dunia ini, siapa tahu kalau di masa lalu pun sang koan tin pernah mempunyai hubungan gelap dengan ibunya? Sang koan tin kembali menghela nafas panjang, katanya kemudian. Nona B. buru-buru menuju ke barat, entah karena persoalan apakah kepergianmu ini? B. Siaussoh menjadi tertegur dan ragu-ragu menghadapi pertanyaan tersebut. Sebagai mana diketahui, kepergiannya kali ini menuju ke Bukit Paktian San adalah untuk mencari gua salju di mana tersimpan suatu mustika yang tak ternilai harganya. Betul, ia menaruh perasaan tertarik terhadap sang koan bucing, bahkan rangsangan dari pemuda tersebut sedemikian besarnya sehingga hampir saja dia tidak sanggup mengendalikan diri, Tapi bagaimanapun juga mereka baru berkenalan beberapa jam, sampai di manakah jalan pikiran dan perasaan orang ia masih belum tahu, karena itu ia memutuskan untuk merahasiakan maksud kepergiannya untuk sementara waktu. Sebagai seorang perempuan yang pintar dan berpengalaman, B. Siaussoh tidak ingin menimbulkan kecurigaan orang, maka setelah sangsi sejenak buru-buru ia menyaut. Bu Ampue ingin menuju ke Bukit Paktian San untuk mencari seseorang. Ia kuatirong Nitsin membongkar rahasianya, maka sambil menjawab diam-diam ia memberi tanda kepada pemuda itu agar membongkam. Dalam pada itu sang koantin telah manggut-manggut seraya berkata, Oh oh oh, kiranya begitu. Nona B, aku lihat ilmu silatmu cukup lihai, melakukan perjalanan seorang diri pun sudah cukup untuk memela diri, apakah kau membutuhkan Ong Siaoko ini untuk melindungi kau sepanjang jalan? Siaussoh menjadi tercengang ia tidak mengerti kenapa secara tiba-tiba sang koantin berkata demikian. Tapi dia tak ingin membongkam diri saja, maka sambil tertawa paksa sahutnya. Oh, tentu saja tidak, Ong To'ako ini mana tak pandai bersilat orangnya tolol amat, masa ia bisa melindungi diriku? Belum lagi ucapannya itu selesai diucapkan, Ong It'sin yang berada di sisinya telah berkau-kau. Orang bilang aku tolol, biarlah tolol, sebab aku memang tolol tapi kenapa kau bilang aku tak pandai bersilat? Ketahuilah, seorang jago kelas satu dalam dunia persilatan. Bukan cuma kata-kata itu diucapkan dengan wajah serius, bahkan sewaktu berbicara pun dia acungkan tinjunya dengan gaya seakan-akan dia memang benar-benar seorang jago paling top di dunia ini. Hal mana tentu saja sangat menggelikan sang keantin maupun sang kean bucing, saking tak tahannya mereka sampai tertawa terbahak-bahak lantaran geli. Nona B kata sang keantin kemudian, aku mempunyai suatu permintaan, entah bersediakah kau untuk mengabulkannya? Coba Ciam Puei katakan. Aku ingin menahan Ong It'sin untuk berdiam sementara waktu dalam hutan ini, apakah kau setuju? Ketika itu Ong It'sin sedang bersemangat-semangatnya mempropagandakan diri sebagai seorang jago tangguh, ketika mendengar ucapan dari sang keantin itu ia menjadi tertegun. Hei, apa kau bilang? B siow soh pun tertegun, ia mulai berpikir dalam hatinya. Ketika berjumpa Ong It'sin tadi, ia mengatakannya sebagai kemala mestika, sekarang dia pun ingin menahannya di sini, jangan-jangan pemuda tolol ini memiliki bakat bagus untuk belajar silat. Sambil berpikir dia melirik sekejap ke arah sang koan bucing yang genteng itu, kemudian berpikir lebih jauh. Peduli amat apakah Ong It'sin pada suatu hari akan menjadi seorang jago lihai atau tidak. Yang pentingkan aku bisa berada bersama-sama sang koan bucing yang tampan. Karena berpikir demikian, dengan perasaan tergerak serunya cepat-cepat. Sebetulnya permintaan Ciam Pue tak berani ku tampik, tapi dalam perjalananku menuju ke Paktian San kali ini, harus melalui sebuah perjalanan seorang diri. Berbicara sampai di situ tiba-tiba ia berhenti, sekalipun demikian, tentu saja orang lain cukup memahami maksud hatinya itu. Ayah cepat-cepat sang koan bucing menyambung, kalau toh kau hendak menahan Ong It'sin di sini, maka biarlah aku saja yang menghantarkan Nonabe menuju Bukit Paktian San. Kau bersedia tanya sang koan tin sambil menatap wajah putranya tajam-tajam. Merah padam selembar wajah sang koan bucing karena jengah, ia melirik sekejap ke arah B. Siausoh, kemudian jawabnya. Ananda bersedia. B. Siausoh menjadi amat kegembira sebab ia memang sedang menantikan jawaban tersebut dari sang koan bucing. Sementara sang koan tin masih termenung, Ong It'sin kembali telah berkau-kau. Aku tak mau tinggal di sini, kenapa aku mesti berdiam di tempat seperti ini? Aku ingin ikut Nonabe menuju ke Bukit Paktian San, sebab aku telah menyanggupi permintaannya. Tapi tak ada yang menggubris teriakan-teriakannya, orang tak ambil peduli apakah dia enggan diam di sini atau tidak, sebab masing-masing sedang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Lewat sesaat kemudian, sang koan tin baru berkata, Baiklah Nonabe, biar anakku yang menemani kau. Pergi tapi sepanjang jalan kau mesti baik-baik menjaga dirinya. Ong It'sin yang mendengar keputusan itu menjadi terkejut sekali, tubuhnya menjadi sempoyongan sehingga jatuh terduduk di tanah, untung saja pemuda itu tak sampai jatuh semaput. Begitu jatuh terduduk, cepat-cepat ia merangkak bangun lagi dari tanah, kemudian sambil menggoyangkan tangannya berulang kali ia berteriak keras-keras. Tidak bisa, tidak bisa, mana boleh begini jadinya? Tapi baik Besyaw Soh maupun sang koan tin dan sang koan bucing, tak seorang pun yang menggubris teriakan-teriakannya itu. Ong It'sin semakin gelisah dibuatnya, kembali ia berteriak keras. Aku bilang aku tak mau diam di tempat seperti ini, soal aku hendak menemani nonabe pergi ke Bukit Paktiansan atau tidak, adalah urusan pribadiku sendiri, kalian tidak berhak untuk mengambil keputusan bagiku. Sang koan tin segera tertawa dingin, katanya. Jika aku bersikeras memaksamu untuk diam dalam hutan ini, lantas kau mau apa? Sobat Ong sambung sang koan bucing sambil tertawa, jika aku pun bersedia menemani nonabe menuju ke Bukit Paktiansan, kau bisa apa? Ong It'sin memandang sekejap ke arah sang koan tin, lalu memandang pula ke arah sang koan bucing dan akhirnya memandang ke arah Besyaw Soh, wajahnya tertegun, matanya terbelalak dan mulutnya melongot, tampaknya ia rada bingung dibuatnya. Besyaw Soh dapat menangkap kalau pemuda jelek itu sedang mengirim isyarat kepadanya untuk minta tolong. Kalau diingat kejujuran serta kebaikan hati Ong It'sin selama ini kepadanya, sebetulnya Besyaw Soh tak tega untuk meninggalkannya di situ, tapi mana kala ia memandang wajah sang koan bucing yang sejuk dan tampan itu, lalu dibandingkan dengan wajah Ong It'sin macam babi panggang, semua rasa ibanya segera tersapu lenyap tak berbekas. Karena itu, setelah berpikir sebentar ia pun berkata dengan lembut, Ong To'ako, kau jangan gelisah dulu. Sang koan ciam puai menahanmu di dalam hutan ini bukan dengan maksud ingin menyusahkan dirimu, ia sangat tertarik oleh bakatmu yang baik, hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagimu, karenanya jangan lewatkan kesempatan ini dengan begitu saja. Sebetulnya Besyaw Soh ingin menerangkan masalahnya agar Ong It'sin jangan terlalu bersedih hati. Siapa tahu Ong It'sin yang mendengar kalau Besyaw Soh setuju jika ia tinggal dalam hutan tersebut menjadi amat bersedih hati ia merasa bahwa perkataan tersebut sama artinya dengan gadis itu enggan ditemani lagi olehnya. Seketika itu juga ia merasakan dadanya seperti dihantam dengan sebuah martil besar seberat ribuan kati, pandangan matanya menjadi gelap dan menangislah pemuda itu terseduh-seduh. Saking sedihnya pemuda itu menangis, tiba-tiba ia merasakan kepalanya pusing tujuh keliling lalu matanya jadi berkunang-kunang dan tubuhnya roboh ke tanah, tak lama kemudian pingsanlah pemuda itu. Sudah barang tentu dia tak sempat mendengar suara tertawa dari Besyaw Soh dan Sangkoan Bucing apalagi suara perpisahan mereka dengan Sangkoan Tin. Menunggu ia telah sadar kembali dari pingsannya, si anak muda itu segera menangkap deruan angin yang aneh sekali muncul dari samping tubuhnya suara itu sangat mendasingkan telinga, seolah-olah ada angin puyuh yang sedang berhembus lewat dan berputar kencang di tepi badannya. Buru-buru ia membuka matanya untuk melihat. Ternyata telapak tangan Sangkoan Tin sedang diremtangkan ketat di depan tubuhnya deruan angin tajam tadi tak lain muncul dari balik telapak tangannya itu. Yang lebih aneh lagi, mengikuti deruan angin tadi kemudian muncullah suatu kekuatan besar yang menekan dan menghimpit sekujur tubuhnya. Tenaga himpitan itu kian lama kian bertambah besar dan keras, seolah-olah ada sebuah jepit baja yang sedang menjepit tubuhnya kecuali sepasang matanya yang masih bisa berputar hampir seluruh tubuhnya yang lain tak mampu berkutik lagi. Tampaknya Sangkoan Tin sama sekali tidak bermaksud untuk menghentikan perbuatannya itu malah makin lama tenaga tekanan yang menjepit tubuhnya itu makin bertambah besar. Dalam waktu singkat Tongnit Sin merasakan seluruh tubuhnya menjadi sakit dan napasnya menjadi sesak, mulutnya tanpa sadar megap-megap persis seperti seekor ikan yang dikeluarkan dari air. Dia ingin menegur Sangkoan Tin, kenapa ia bersikap demikian kepadanya tapi tiada sedikit suara pun yang munculnya dari mulutnya. Dalam keadaan demi kain tak sempat lagi buat pemuda itu untuk memikirkan soal B. Siaw Soh, dia hanya tahu berusaha meronta dan berjuang untuk melanjutkan hidupnya. Sepertanak nasi kemudian Tongnit Sin benar-benar sudah tak sanggup menahan diri lagi, pandangan matanya makin lama semakin gelap ia sudah tak kuat untuk mempertahankan diri lagi. Dalam keadaan seperti itulah, tiba-tiba berkumandang tiga kali desingan tajam menyusul kemudian tiga biji benda lunak menyambar masuk ke dalam mulutnya dan tertelan ke dalam perut. Dalam anggapan Tongnit Sin, kali ini dia sudah pasti akan mampu siapa sangka setelah menelan tiga buah benda lunak tadi, tiba-tiba saja sekujur tubuhnya menjadi nyaman pandangan matanya jadi terang kembali dan segulung tenaga seakan akan muncul dari dalam tubuhnya untuk melawan tenaga tekanan yang datangnya dari luar itu. Dengan munculnya tenaga itu maka sepasang matanya dan sepasang kakinya mulai menekan ke atas dengan sekuat tenaga untuk melawan tenaga tekanan yang datang dari atas. Pada mulanya, ia masih bergerak pelan, tapi makin lama tenaga yang muncul dari tubuhnya makin besar sehingga akhirnya tiba-tiba saja tenaga tekanan itu lenyap tak berbekas. Padahal waktu itu Tongnit Sin sedang mengangkat tubuhnya sekuat tenaga untuk melawan tenaga tekanan yang datang dari atas. Dengan lenyapnya tenaga tekanan tersebut secara tiba-tiba, otomatis tubuhnya jadi melambung ke atas setinggi satu kaki. Akibat dari perbuatannya ini sama sekali di luar dugaan Tongnit Sin, ketika mengetahui tubuhnya melambung di udara, dia menjadi ketakutan setengah mati sehingga mukanya jadi pucat, peluh dingin membasahi seluruh tubuhnya dan ia berkauk-kauk seperti babi yang hendak disembelik. Cepat salurkan hawa murnimu ke jalan darah hai hai hiat dan leng tai hiat, tubuh munis caya akan senteng burung walet dan melayang turun dengan manis. Sebetulnya apa yang dikatakan sang kuantin tadi merupakan rahasia ilmu meringankan tubuh. Sayangnya jangankan Tongnit Sin sudah sedemikian gugut dan paniknya sehingga ia tidak mendengar apa yang dikatakan sang kuantin, sekalipun mendengar pun dia juga tidak akan mengerti bagaimana caranya untuk menyalurkan hawa murni di dalam tubuhnya. Ya, bagaimana mungkin seorang pemuda yang goblok macam Tongnit Sin bisa mengetahui di mana letak jalan darah kahi hai hiat. Baru saja sang kuantin menyelesaikan ucapannya itu, tubuhnya sudah terbanting keras-keras di atas tanah. Pemuda itu segera menutupi wajahnya sambil menangis terseduh-seduh. Oh, mati aku kali ini, mampus aku kali ini, waduh, aku bakal mati terbanting. Sang kuantin segera menghela nafas panjang. Kau tidak akan mati, hayo bangunlah ia berkata. Tongnit Sin menurunkan tangannya dari atas wajah lalu duduk dan menggerak-gerakan tangan serta kakinya, kemudian dengan wajah berseri ia berteriak. Hoor ee, aku betul-betul tidak mati, aku betul-betul tidak terluka, haaah, 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 aku tidak jadi mati. Tentu saja kau tak akan mati sahut sang kuantin, kini kau memiliki tenaga dalam yang amat sempurna, kau sudah terhitung jago tangguh dalam dunia persilatan, sekalipun terjatuh dari sesuatu tempat yang lebih tinggi pun kau tak bakal terluka, apalagi yang mesti kau takuti? Sikap sok dari Tongnit Sin segera muncul kembali, sambil membusungkan dada ia menyaut. Betul, aku sebetulnya adalah seorang jago tangguh kelas satu dalam dunia persilatan, aku bisa sekali tebas membacok kutung sebatang pohon, kau tidak percaya. Aku tidak bohong, aku berbicara sesungguhnya. Sang kuantin tidak mengatakan percaya atau tidak, ia hanya mengawasi tingkah laku pemuda itu dengan mulut membungkam. Sesungguhnya Tongnit Sin sudah tidak percaya kalau dirinya itu seorang jago tangguh, apalagi setelah beberapa kali gagal membacok patah sebatang pohon, karena itulah lantaran kuatir orang tidak percaya dengan perkataannya, maka ia menambahkan dengan sepatah kata terakhir itu. Tentu saja kau sanggup mematahkan sebatang pohon, kata sang kuantin kemudian bukan cuma mematahkan pohon saja, mau menghancurkan sebuah batu cadas pun sekarang kau mampu. Sejak Tongnit Sin dipaksa untuk diam sementara dalam hutan Bwe tersebut, Tongnit Sin sudah merasa heki sekali, apalagi setelah dipisahkan secara paksa oleh orang itu dari Besyaw Soha, sedemikian jengkelnya pemuda itu sehingga dia enggan untuk mengajak sang kuantin berbicara banyak. Namun, manusia adalah sejenis makhluk yang suka diumpak, ketika Tongnit Sin mendengar bahwa sang kuantin memuji kehebatan ilmu silatnya, bahkan dikatakan sanggup menghancurkan batu, ia merasa gembira sekali, dengan tanpa sungkan-sungkan lagi ia berseru. Dari mana kau bisa tahu? Kalau kau bilang kau sanggup menghancurkan sebuah batu, maka pasti kau sanggup untuk melakukannya, memang kau anggap ketiga biji lohanko yang ku berikan kepadamu tidak bermanfaat apa-apa? Hayo cepat lancarkan sebuah pukulan. Hei, buah lohanko apa yang kau maksudkan seruong Nitsin dengan agak tertegun? Lohanko hanya ada di lembah terjal di Bukit Kunlunsan, benda itu merupakan buah langka yang tinggi harganya, barang siapa makan sebiji saja maka usianya akan bertambah panjang dan tenaganya bertambah besar. Barusan aku telah membungkus tubuhmu dengan kekuatan hawa murniku dengan maksud agar tenaga yang kau miliki terhimpun menjadi satu, lalu ku jejalkan tiga biji buah lohanko ke dalam tubuhmu, ini menyebabkan hawa murni yang terhimpun di tubuhmu menjadi hebat sekali, masa kau tidak merasakannya? Ong Nitsin yang mendengarkan perkataan itu cuma bisa mengeritkan matanya berulang kali dengan wajah keheranan. Tapi begitu sang kuantin telah menyelesaikan kata-katanya, mendadak ia tuding ujung hidung orang sambil tertawa terbahak-bahak. Sang kuantin merasa marah sekali, segera tegulnya, Hei apa yang sedang kau tertawakan? Aku sedang mentertawakan kau yang pandai omong besar, haaah, 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 kalau pingin menghibul, seharusnya lihat-lihat orang dulu, memangnya kau anggap aku bisa tertipu dengan begitu saja oleh bohonganmu tersebut? Sebagai mana diketahui sebenarnya Ong Nitsin adalah seorang manusia yang 100% goblok apa mau dikata ia suka sok pintar, maka begitulah jadinya. Kalau bisa sang kuantin ingin mengumbar hawa amarahnya pada tubuh pemuda itu, tapi setelah menyaksikan sikap maupun mimik wajahnya ia menjadi jengkel bercampur gelis sehingga amarahnya tak bisa dilampiaskan lagi. Katanya kemudian setelah hening sejenak. Atas dasar apa kau mengatakan aku sedang menghibul Longitsin tertawa sahutnya. Coba bayangkan bila betul-betul kau memiliki buah langka seperti buah lohanko yang kau maksudkan itu, kenapa kau tidak makan buah itu sendiri? Atau jika kau tak ingin makan buah itu, kenapa bukannya kau berikan kepada anakmu sebaliknya malah untukku? Apa hal ini tidak aneh namanya? Beberapa patah kata dari Longitsin ini memang betul dan masuk di akal, tanpa terasa sang kuantin menganggukkan kepalanya berulang kali. Longitsin merasa makin bangga lagi setelah menyaksikan sang kuantin mengangguk, katanya lebih lanjut. Apalagi sekarang aku memang sudah seorang jago lihai, siapa yang kesudian menelan ketiga biji buah lohanko yang kau miliki itu? Sang kuantin merasa betul-betul amat gusar, matanya sampai melotot besar karena jengkelnya, dengan susah payah ia berikan ketiga biji buah langka itu kepada Longitsin dengan harapan tenaga dalamnya bisa memperoleh. Kemajuan yang pesat, sekalipun ia bertujuan lain, yakni ingin membuat Longitsin berterima kasih kepadanya hingga mau setia kepadanya sepanjang hidup, tapi bagaimanapun juga hal ini adalah menguntungkan anak muda tersebut. Dalam kenyataan sekarang, Longitsin ternyata tidak mengakui akan hal tersebut. Bayangkan saja bagaimana mendongkolnya hati si jago tua tersebut. Sudah cukup lama ia mendapatkan tiga biji buah langka tersebut, selama ini buah tersebut hanya disimpannya tanpa sepengetahuan anaknya sendiri. Ia cukup mengetahui bagaimanakah watak sangkoan bujing tersebut. Betul ia tampak penurut, padahal sebetulnya pemuda itu adalah seorang manusia yang sukar ditundukan, malahan mungkin sekali bila mana perlupun anaknya bisa jadi tak akan mengakui dirinya sebagai ayahnya lagi. Selain itu, dia pun tahu bahwa antara dia dengan putranya terdapat ganjalan hati yang cukup dalam, bila suatu ketika sampai meledak maka antara mereka ayah dan anak pasti akan terjadi pertarungan sendiri. Oleh sebab itulah akhirnya ia menjatuhkan pilihannya kepada Longitsin. Dalam anggapannya, setelah Longitsin menelan ketiga biji buah lohonko tersebut dan secara tiba-tiba mengetahui dirinya menjadi seorang jago lihai, anak muda itu pasti akan sangat berterima kasih kepadanya. Siapa tahu sejak semula Longitsin memang telah menganggap dirinya sebagai seorang jago tangguh, kebaikan hatinya ternyata tidak dianggapnya sama sekali, hal ini membuat sangkoantin menjadi melongo. Wah, agaknya tidak gampang untuk memberi penjelasan kepada manusia goblok ini demikian keluhnya. Sementara ia masih termenung memikirkan care untuk membuat Longitsin menjadi percaya kalau kehebatan yang dimilikinya sekarang adalah berkat tiga buah biji lohonko yang diberikan kepadanya, tampak Longitsin telah bertepuk tangan sambil berseru kembali diiringi gelaktawanya. Ha-ah, 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 apa lagi yang hendak kau katakan? Kau, kau benar-benar tidak percaya kalau aku yang telah merubahmu menjadi seorang jago lihai seru sangkoantin dengan mata melotot sangat besar. Tentu saja tidak percaya jawab Longitsin. Untung aku tidak bermaksud membalas dendam terhadap perbuatanmu yang menindih badanku tadi, huuh. Coba kalau ilmuku tidak cukup tinggi sehingga kau bisa kulawap, kan aku sudah konyol semenjak tadi? Nah, daripada ribut-ribut terus lebih baik selamat tinggal saja. Berbicara sampai di situ ia lantas memberi hormat kepada sangkoantin dan memutar badan siap berlalu dari situ. Jengkel dan gelisah sangkoantin menghadapi kejadian itu, apa mau dikata tubuhnya selama ini memang lumpuh sehingga tak mungkin lagi baginya untuk mengejar atau menyusul pemuda itu. Selama ini semua kebutuhannya dilayani oleh sangkaan bucing, setelah menyuruh putranya pergi, dalam anggapan Longitsin tentu akan melayani dirinya lebih baik lagi, siapa sangka pemuda itu pun hendak kabur dari sana, maka dengan geram ia membentak. Berhenti kau! Karena merasa bentakan orang aneh sekali, Longitsin berhenti sambil berpaling. Pada saat itulah, tiba-tiba menyambar lewat sekilas cahaya emas yang menyilaukan mata, cahaya emas tersebut kiranya merupakan sebuah cakar emas berbentuk seperti telapak manusia yang diikat dengan rantai emas. Dengan membawa desingan tajam, benda tersebut langsung menyambar ke arah dadanya. Betul tenaga dalam yang dimiliki Longitsin sekarang amat tinggi, tapi ia sama sekali tak tahu tentang jurus silat. Makanya ketika menyaksikan cakar emas itu sudah tiba di depan matanya, sambil berteriak aneh, cepat-cepat tubuhnya melompat mundur ke belakang. Seandainya pada saat ini dia pernah memakan tiga biji buah lohonko yang menambah tenaga dalamnya, lompatan mundur tersebut paling banter cuma akan mencapai beberapa depa, akibatnya ia tak akan berhasil meloloskan diri dari cengkeraman tersebut. Tapi keadaannya sekarang jauh berbeda, gerakan mundurnya bukan saja amat cepat, lagi pula jauh sekali sehingga walaupun sambaran cakar emas itu bergeletar amat cepat, yang berhasil disambar pun tak lebih cuma pakaian di bagian dadanya saja. Bukan begitu saja, tubuhnya yang mundur ke belakang pun sempat menumbuk beberapa batang pohon yang tumbuh di belakangnya, akibat dari tumbukan itu, pohon-pohon BWE tersebut semuanya pada tumbang ke tanah. Setelah bersusah payah, akhirnya Ong Itsin berhasil juga menghentikan tubuhnya. Memandang tujuh-delapan batang pohon besar yang bertumbangan di tanah serta pakaian bagian dadanya yang robek tersambar senjata musuh, pemuda itu garuk-garuk kepalanya dengan mata melotot, lalu teriaknya keras-keras. Aduh Uuh Mat, tolong! Dengan mundurnya Ong Itsin sejauh itu, tak mungkin lagi bagi sang kuantin untuk menyambar tubuh pemuda tersebut dengan mempergunakan cakar emasnya lagi, tapi ia belum putus asa, dengan suara lembut buru-buru serunya lagi. Coba kau lihat, bukankah tenaga dalam yang kau miliki sekarang sudah amat hebat? Coba bayangkan saja sendiri, apakah dulu kau sudah sehebat ini? Kenapa tidak cepat-cepat datang kemari untuk menyampaikan rasa terima kasihnya kepadaku? Dengan termangu-mangu Ong Itsin memandangi pepohonan yang telah bertumbangan ke atas tanah oleh Tum, bukannya itu, ia merasa tenaga dalamnya memang bertambah hebat. Ah, sejak dulu aku memang seorang jago tangguh, tentu saja tenaga dalamku bertambah maju setiap harinya pikirnya, aku tak boleh mendengarkan ocehannya, apalagi baru saja aku disambar dengan senjata hingga nyaris mati, untung ilmu kulihai dan sempat kabur, kalau tidak, wah ah, nyawaku kan sudah ketemu dengan nenek di atas itu? Berpikir demikian, Teh sambil tertawa dingin ia lantas berseru. Kenapa aku musti berketerima kasih kepadamu? Jika cengkeraman tadi sampai merenggut nyawaku, siapa pula yang akan berterima kasih kepadamu? Sang Kuantin tidak menyangka kalau orang yang semakin jujur, semakin kukuh pula dalam pendirian, semakin kukuh seorang dalam pendirian, semakin sulit juga dirinya untuk mengetrapkan pikiran dan pandangannya pada orang itu.